Bisnis itu jangan hanya modal nekat saja, kamu juga perlu perencanaan dan riset yang matang. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Hendra Arifin, yang merupakan pendiri dari Hawk Band. Iya, restoran cepat saji yang mengusung konsep Jepang ini ternyata milik orang Indonesia di bawah naungan PT. EK Bogainti. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1985, restoran khas Jepang tersebut masih eksis dan terus berkembang hingga sekarang. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar, pasti tidak asing lagi dengan makanan cepat saji dan konsep dari Jepang. Hawk Band yang awalnya dikenal sebagai Hoka-Hoka Bento, pertama kali didirikan pada tahun 1985 di Kebon Kacang, Jakarta Pusat oleh Hendra Arifin. Hendra masih berstatus sebagai karyawan dari perusahaan multinasional. Dia memutuskan untuk pensiun dini dan banting setir ke bisnis kuliner karena melihat peluang di sana. Padahal dirinya sudah bekerja selama lebih dari 13 tahun dan ibaratnya sudah berada dalam zona nyaman. Inilah yang membuat Hendra banyak mendapat pertentangan dari keluarga dan rekan kerja. Namun hal ini tidak membuat dirinya goyah, dia tetap teguh pada pendiriannya. Hendra tidak serta-merta keluar dari pekerjaannya. Sebelum keluar, dia sudah melakukan riset panjang untuk bisnis kulinernya. Sebagai informasi, konsep awal Hawk Band berasal dari kebiasaan orang kantoran di Jepang yang senang menyantap makan siang dalam bentuk nasi kotak yang disebut bento. Itulah sebabnya Hendra menamainya sebagai Hoka-Hoka Bento, yang artinya makanan bekal yang masih hangat. Dia juga sangat serius dalam bisnis ini. Hendra pergi langsung ke negeri Sakura untuk mempelajari dan membeli izin penggunaan merek serta sistem kerja Hoka-Hoka Bento di Indonesia. Walaupun menampilkan diri sebagai restoran Jepang, tetapi masakan Jepang yang disajikan di Hawk Band telah disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Hawk Band sendiri menyediakan menu masakan Jepang populer seperti teriyaki, yakiniku, chicken katsu, karage, ekado, hingga shrimp roll dilengkapi dengan salad dan sup tidak lupa juga nasinya yang istimewa. Tidak sedikit dari kita yang suka bertanya, apa resep di balik nasi dan mayonaise unggulan dari Hawk Band? Khusus nasi, banyak konsumen yang menafsirkan di balik kelezatan dari nasi restoran al-Jepang ini adalah dengan menambahan jelly saat proses memasaknya. Tetapi ternyata hal tersebut salah. Nasi Hawk Band tidak menggunakan jelly saat proses memasak dan memasak seperti biasa menggunakan beras lokal. Sedangkan untuk mayonaise, ada formula khusus yang merupakan resep rahasia dari Hawk Band. Awalnya konsep Hawk Band adalah melayani konsumen secara take-away. Namun setelah berjalannya waktu, Hendra melihat ternyata konsumen lebih suka dengan konsep makan di tempat. Mereka lebih suka menikmati suasana restoran dan mendapatkan pelayanan dari pramu saji. Hawk Band menerapkan standar operasional prosedur di mana satu orang pelanggan akan dilayani oleh satu orang karyawan sehingga memudahkan dan membuat nyaman dalam proses bertransaksi. Dari sebuah gerai mungil di Jakarta, Hawk Band pun terus berkembang. Cabang pertama Hawk Band di Bandung dibuka pada tahun 1990. Lalu pada tahun 2005, Hawk Band merambah ke Surabaya dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2010, Hawk Band memperluas cabang ke Jawa Tengah dan Bali. Terbaru pada tahun 2018 dan 2020, Hawk Band hadir di Lampung dan Medan. Untuk menjaga kualitas dan cita rasa makanan yang sama di seluruh gerai, Hawk Band memiliki pabrik pusat di Ciracas dan pabrik HUB di Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari sana, seluruh bahan makanan Hawk Band diantar ke cabang dengan armada distribusinya sendiri. Hawk Band juga tidak berencana untuk berekspansi melalui konsep pora laba. Hal ini disebabkan, Hendra ingin menjaga kualitas layanannya bisa terus terjaga. Logo Hoka-Hoka Bento awalnya berisi dua orang anak berkarakter komik Jepang. Anak laki-lakinya berbaju biru bernama Taro, sedangkan yang berbaju merah adalah anak perempuan yang bernama Hanako. Pada logo Hawk Band yang baru, kedua anak tersebut hanya dimunculkan bagian kepalanya saja, dengan posisi yang masih lama, serta ditambahkan beberapa elemen gambar yang dilatar belakangi warna kuning. Logo Hoka-Hoka Bento yang lama digunakan sejak saat peresmian gerai pertamanya tahun 1985 dan berakhir pada tahun 2013. Penamaan dan logo kemudian diganti baru menjadi Hawk Band hingga sekarang. Alasannya, karena berdasarkan riset konsumen, mereka lebih sering menyebut Hoka-Hoka Bento dengan akronim Hawk Band. Logo baru ini juga dibarengi dengan peluncuran pola yang disebut Community Pattern. Warna kuning sebagai warna utama pola ini menjadi elemen menarik yang dipasang pada dinding, gelas, dan berbagai peralatan. Hawk Band Community Pattern dari lima pola yang berbeda, yaitu Parent and Kid, yang menggambarkan Hawk Band sebagai restoran penyedia makanan keluarga. Kedua, Welcoming Hello yang menggambarkan keramaan Hawk Band kepada pelanggan. Ketiga, Friendship yang menggambarkan tempat menikmati kebersamaan. Keempat, Respect yang menggambarkan atas penghormatan setiap konsumen yang datang. Kelima, Pride yang menggambarkan kebanggaan dalam melayani pelanggan. Ini adalah cara Hawk Band agar tetap relevan sesuai perkembangan zaman. Selain perubahan logo, Hawk Band juga mengubah tampilan interior gerainya. Jika dulu gerai Hawk Band banyak dinominasi warna hitam dan gelap, setelah rebranding, Hawk Band menggunakan warna kuning dan merah, sehingga memberikan kesan yang lebih enerjik. Hawk Band juga terus berinovasi agar terus relevan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2007, perusahaan memiliki call center resmi yang berfungsi sebagai kontak untuk pesan antar. Lalu berlanjut pada tahun 2009, Hawk Band meluncurkan konsep drive-thru. Kemudian pada tahun 2012, perusahaan memperkenalkan konsep pembayaran dengan cara multi-casier service dan debit atau credit card. Lalu pada tahun 2016, Hawk Band meluncurkan Hawk Band apps untuk memudahkan pesanan Hawk Band seperti ketika konsumen memesannya digerai. Di tengah tantangan pandemi COVID-19, Hawk Band juga berusaha menyesuaikan diri dengan memperkenalkan konsep baru, yaitu Hawk Band Kitchen. Gerai yang hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang atau pesan antar. Konsep ini bertujuan agar mereka dapat melayani pelanggan lebih cepat karena lebih mudah dijangkau oleh armada online. Kini, Hawk Band telah memiliki ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Menurut Hendra, Hawk Band bisa sebesar sekarang berkat rancangan Tuhan dan tidak ada yang kebetulan. Bila Tuhan berkehendak, maka terjadilah. Kita hanya menjalankan semua rencananya. Dia berpendapat, dalam berbisnis, yang harus dilakukan adalah menghadapinya dengan keikhlasan, kejujuran, dan mau memberi maaf. Jika menemui kegagalan, kita harus ikhlas dan berusaha untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah sebuah pelajaran yang berharga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Bisnis juga harus dibangun di atas kejujuran agar bisa mendatangkan rahmat dan karunia Tuhan yang terindah. Terakhir adalah sikap pemaaf. Banyak orang sulit memaafkan sebuah kesalahan meskipun telah berlalu. Menurut Hendra, butuh sebuah keberanian dan kebesaran hati untuk meminta dan memberi maaf. Dia juga memilih untuk fokus pada bisnisnya saja. Hendra mencontohkan, banyak orang di tengah bisnis yang sedang dilakukan kemudian justru menggeluti bidang usaha yang lain. Langkah ini jelas akan memencah fokus pada pekerjaan dan menimbulkan banyak persoalan. Sebuah perusahaan yang bertahan dari satu generasi ke generasi lain harus bersedia berubah mengikuti perkembangan zaman. Inovasi dan pelayanan terbaik merupakan kunci untuk bisa bertahan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!